Hai sahabat sehat, di video ini saya, Dr. Priscilla, akan membahas topik seputar kuret. Simak terus ya, tapi sebelumnya like, share, dan subscribe channel Tukodok. Kuret sebenarnya memiliki istilah medis yang disebut dilatation and kuretase. Ini merupakan prosedur di mana cervix diperluas atau dilatasi sehingga lapisan rahim atau endometrium dapat dilepas dengan instrumen berbentuk sendok yang disebut kuret. Kuret dilakukan dengan tujuan membersihkan jaringan sisa pada rahim setelah keguguran dan juga untuk menghilangkan potongan-potongan kecil placenta setelah melayakan. Ini akan membantu pencegahan infeksi dan pendarahan berat. Setelah dilakukan prosedur ini, biasanya sampel jaringan uterus dapat dilihat di bawah mikroskop untuk memeriksa sel abnormal. Sebelum melakukan kuret, biasanya pasien akan diberikan anestesi. Setelah itu, dokter akan memulai prosedur dengan membersihkan vagina dan leher rahim menggunakan cairan antibakteri. Kemudian, akan terjadi dilatasi dengan menggunakan dilator logam yang berukuran seperti pensil. Setelah itu, kuret yang merupakan instrumen dengan lingkaran logam data di ujungnya, dimasukkan ke dalam rongga rahim dan digunakan untuk mengikis lupung rahim. Setelah selesai, pasien akan menjalani perawatan pasca anestesi sebagai proses pemulihan. Sebagian besar pasien dapat kembali beraktifitas normal dalam beberapa hari. Dokter mungkin akan memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit dan krem ringan yang mungkin terjadi setelah prosedur kuret. Setelah itu, untuk mengurangi kemungkinan terkena infeksi, dokter menyarankan agar pasien tidak masukkan apapun ke dalam vagina selama 2 minggu setelah operasi, termasuk berhubungan seksual. Beberapa resiko yang dapat terjadi pasca kuret adalah Pendarahan cukup berat Kram berlangsung lebih dari 48 jam Terdapat cairan berbau busuk dari vagina Demikian penjelasan seputar kuret. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan seputar kuret ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Youtube Godok. Salam Godok, saat itu mudah. Sampai jumpa!